hai oke-oke kawan nih pesanan kita udah selesai aku penasaran mau coba tapi nih ini lo did bucket potato air loadback potato ya bisa kan bahasa Inggris kan lagi omelette Spanish Omelette Oke ini orang berdua nih kita menangkap bahasa Inggris jangan ketawa yang kawan-kawan ya nanti ke sini juga kita panggil Oke kita berdoa lagi langsung aja berdoa ya Bismillahirrahmanirrahim Allah memberikan nafima rata kenalkan Zabanat saya mau coba yang ini dulu hari ini hari ini iya ini masing Wow ini lima kali ini ini dari kentang gorengan G di kentang goreng tapi menjadi makanan yang luar biasa makanan unik ini abangnya udah hadir bang coba buka masker langit ya cuman buka masker langit ya cuman buka masker masyarakat itu lebih akrab dengan kentang goreng jadi ini kita bikin kentang panggang mereknya pun kita bikin back potato shop jadi memang andalanya ini salah kawan gak kentang goreng ketang panggang ketang goreng diomelin biasanya kita makan ketang goreng kan hari ini ketang panggang apakah saya makannya betul kayak gini Bang bebas bebas makan bebasnya asal jangan pakai kaki iya ya gimana enak enak banget enak banget perbaikan gizi ya enak tas perbaikan gizi jadi ini kalau di Turki namanya kumpir 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 kalau di Inggris itu namanya eh jeket potato kalau di US mereka ada bilang loaded back potato jadi kentang panggang yang diisi kentang pakai isinya tadi abang minta beef beef ekstra cedar dan ekstra cedar jadi ada daging kentang daging keju jagung-jagung kentang pilih pilih kawan jadi langsung aja di rumba ini jalan mana nih Bang terasih lokasinya kita di jalan yang sedar so tokannya itu rupo pertama di seberang KFC rumbay Iya bagi kawan anak kos yang mau coba lanjut aja Hai bagi saya ini luar biasa nikmat nikmat banget enak sempat ya biasanya saya Bang makan ubi rebus biasanya banget di kampung ya ini juga kalau nanti dikasih challenge juga kita bisa kita bisa juga keluarin selera nusantara ya eh boleh siap menu seher nusantara mungkin atau kita minta dari apa kawan-kawan juga boleh apa-apa harusnya kita isiin apa itu ya apa kentangnya tulis di kolom komentar abangnya buat tentangnya siapa lagi gitu ya sedikit nanti ya kasih jelas enggak apa Bang kalau umpamanya ada yang menarik kawan-kawannya nanti udah memang udah ada tapi belum kita keluarin waduh Alhamdulillah menu pertama kita selesai ya selesai di lahap kemain ya maaf ya kameramen tanggung ya kameramen kita langsung menu yang kedua tadi namanya kalau ini lupa saya namanya Bang apa nih tadi Spanish omelette ini dari telur ya Bang ya ya telur dadar Spanyol bikin telur dadar itu ya saya mereka yang sering bikin telur dadar pakai kentang nah nih kawan-kawan telur dadar lapisi kentang bang 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 terpikir ini sejarah buat ini makanan khas gini dari mana gitu sejarahnya sejarah atau kisahnya lagi begitu saya ingin membuka kuliner berbasis kentang ini sebelumnya kita observasi dulu observasi dulu ke berbagai ya di internet ya pastinya ya enggak harus ke sana ya kita belajar kita belajar kita mencari mengetahui menu-menu apa aja yang bisa di-di-di yang bisa menu-menu apa aja yang menggunakan bahan dasar-dasar kentang inilah keluar masing-masing ada back potato ada ada nyoki kalau yang goreng-goreng mungkin yang biasa-biasa tapi yang enggak ngerti mungkin enggak kayak franchise gitu yang kebanyakan di sini wedges sama bola-bola dan di restoran franchise dia mainnya kalau ini enggak enggak di restoran juga di pinggir-pinggir jualan Hai luar biasa nikmati sumpah nikmat Hai telur dicampur sama gencang ini nikmat sekali ini nikmat nikmat semuanya udah terasa makan ini udah terasa makan biasanya kalau belum makan nasi belum makan ya belum akan ini udah terasa makan ya berat ini bukan makan samping lagi udah udah makan pokoknya dia memang main iya mindis nah pertama makanan beratnya itu ya tentang panggang nyoki sama ngeliat ini menurut abang ini cocok nggak untuk orang-orang kalau pengen diet makan diet ya bisa bisa aja kalau mau lebih diet ya nggak bisa makan semuanya iya betul tapi setidaknya apa kan kan kebanyakan aku makan nasi lah kata ya kan takut gendut karena saya gitu kan tapi ini cocok nih enggak banyak-banyak Hai nikmat dak ton nih coba-coba liatkan ke isinya nikah kan ah coba ini kentangnya nih kentangnya telurnya ini iya hari ini makanan anak kos makanan khas makanan unik dan ini luar biasa kita nggak makan nasi tapi aku enggak makan lagi kayaknya oke ini hendak bukan makan sampingnya nih ya kayak enggak lagi nih kita tengok aja nanti ya Hai Bang ya pesan-pesan untuk kawan-kawan Bang Bang pengen YouTube anak kos entertainment anak kos entertainment kalau mageran bisa order ada apa namanya digerit banget sama juga sama juga kawan-kawan boleh modal nanggung nanggung makan pengen makan enak bisa langsung makan di sini juga nggak apa-apa iya tol tempatnya bagus juga coba diakan seputar tempat ke-5 bukanya dari jam berapa sampai jam 11 malam kalau weekend kita buka dari jam 11 sampai jam 11 malam ya Oke kawan jadi jam 11 malam Abang nih udah tutupnya closing merekosinya nggak ringan nggak ngang-ngang-ngang-ngang-ngang semuanya jadi kalian jangan telat dan sempetan aja saya rekomendasikan tukang kawan langsung saja datang ke tempat di rumbai Jalan Yosudarso namanya tuh on the foot back potato on the spot back potato soup on the spot ndik make lancar pas ingin sengawan kita balik-balik udah oke jangan lupa like komen dan subscribe juga kepada ke kawan lain mudah-mudahan channel ini ini terus berkembang dan kita bisa memajukan UMKM kedepannya lagi ya kan Marjuki Oke Wibawa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak